Tommy dan Muskinah orang tua nasipah yang menjadi korban pembunuhan sadis dengan kondisi tidak wajar hingga sab ini masih menjadi misteri. Selalu menjadi kegelisahan pembunuhan nasipah yang tak kunjung terungkap. Membuat tanda tanya kedua orang tua nasipah akan keseriusan aparat mengungkap tabir pembunuhan anaknya. Memasuki bulan kelima, aparat kepolisian Polres Batanghari belum berhasil mengungkap pelaku pembunuhan sadis yang berimpa nasipah. Gedis berusia 20 tahun warga Desa Pasar Terusan Kecematan Borobulian, Kabupaten Batanghari yang tewas mengenaskan pada 27 Februari 2024 lalu. Jasadnya dibuang di kolam bekas galian Batu Bata tanpa busada di jalan kilometer 6 Kelurahan Kampung Baru Kecematan Borobulian, Kabupaten Batanghari. Kegelisahan orang tua nasipah terus menghantuinya. Tommy sang ayah yang merasa menduga seakan kasus pembunuhan anaknya dibiarkan tidak terungkap oleh kepolisian. Lantaran tidak memiliki kemampuan ekonomi abapan sehingga kasus anaknya terkesan diabaikan. Tommy berharap kepolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolda Jambai hingga Kapolda Sebatanghari dapat dengan serius mengungkap kasus putrinya yang dibunuh dengan tidak kewajar. Tommy dan Muskinah terus teringat sang putri buah hatinya. Selama ini belum terungkap dan belum menemukan titik terang siapa dibalik misteri pelaku pembunuhan nasibah. Saya berharap bahwa mereka sempat kasusnya berlaku, apa terungkap kasus ini. Karena kami selama hampir lima bulan, hampir sekarang belum juga terungkap. Jadi saya berharap kepada Pak Kapolda, 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 Kapolda juga, Bapak Bupati. Saya mohon, saya berharap diungkap kasus ini. Karena kami masih tidak terlalu ingat dengan anak-anak kami. Dan juga masyarakat juga resah, macam mana, apakah kami ini orang macam ini orang susah. Pokoknya dibiarkan, dikasih itu macam ini baik, kan. Semoga bantulah kami, karena kami sudah susah macam ini, menanggung beban dan juga anak-anak itu. Kasus itu sampai sekarang belum juga terungkap. Tomi berharap penuh kepolisian serius membantunya untuk mengungkap kasus anaknya nasibah. Selama belum terungkap, Tomi terus menanggung beban penderitaan atas tewasnya nasibah dalam keadaan tidak kewajar. Sebelumnya ke Polres, sebatang hari AKBP Bambang Purwanto mengakui petugas kepolisian tak mampu mengungkap kasus pembunuhan nasibah. Lantaran tidak ditemukan adanya barang bukti dan saksi yang menerangkan secara gamblang pelaku pembunuhan nasibah. Sampai sekarang kita masih ingin melakukan penyelidikan. Alat-alat bukti mungkin sudah ada yang ditemukan atau bagaimana Pak? Belum ada lebih banyak yang ditemukan. Jadi sudah berjalan kurang lebih 4 bulan Pak ya, 4 bulan. Sejauh ini apa yang menjadi kendala kesulitan kita mengungkap kasus nasibah? Pertama tidak ada saksi itu, karena sekarang itu pasti kita masih kelakuan penyelidikan. Untuk dugaan sementara siapa kelakunya. Masih ada lah, cuman kan nggak mungkin lah. Hasil penyelidikan kita langsung sampaikan ke umum kan. Masih ada juga ada ya, kantongnya juga ada. Bukan nggak mungkin lah bisa ditampaikan ke umum kan. Berapa orang Pak kira-kira Pak? Apanya? Sampai sekarang pun masih kita ingin, nggak bisa kita sampekan dulu. Kalau besok bisa kita tangkap, kita tangkap. Kalau target ya. Kalau kan kita enok kan nggak pikan yang tupan. Arti minimnya barang bukti tadi Pak ya. Selamat terdia di JAK TV melaporkan.